Brigada Al-Qassam sayap militer gerakan pembebasan Hamas Palestina makin memperkuat pertahanannya di jalur Gaza Al-Qassam menembaki pasukan Israel atau IDF di Kan Yonis pada Kamis 25 Juli 2024 waktu setempat lalu Tank-tank IDF yang melewati tengah runtuhan permukiman di Kan Yonis meledak selesai ditembaki oleh Brigada Al-Qassam Tampak ada dua tank IDF yang sedang berkeliling di Kan Yonis Diam-diam sejula anggota Al-Qassam sudah mengintai tank-tank militer Israel di balik gedung yang tersisa Saat tank-tank IDF lewat di depannya sayap militer gerakan pembebasan Hamas Palestina tersebut langsung menembak target Tank tersebut meledak usai ditembak dengan senjata canggih Al-Qassam secara akurat sementara itu Pakar militer dan ahli strategi perang asal Jordania Mayor General Fayez Al-Duwairi memberikan analisisnya terkait situasi pertempuran di jalur Gaza Babuah Simalakama surat analisis Al-Duwairi IDF yang tengah berfokus pada pengerahan pasukan di Rafah Gaza Selatan kini dihadapkan pada situasi yang juga sulit Menurutnya IDF saat ini juga memerlukan banyak pasukan di tepi barat guna memadamkan perlawanan yang membesar di wilayah Palestina tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!